Halo teman-teman, ini selamat siang ya, ini meskipun tripotnya agak miring, biarin ya teman-teman ya susah banget di settingnya ini, soalnya udah agak apa, pemegang kameranya ini tuh agak kayak menceng dikit gitu loh, terus bautnya tuh udah alah, biarin lah gak saya dibahas, nah gini teman-teman, kalau teman-teman peternak ikan lele pemula, ya, terus ikan lele itu biar cepat besar, caranya gimana? pastikan pH-nya itu selalu netral teman-teman, kalau teman-teman punya pH meter, jadi teman-teman colokin ya alatnya itu ke kolam, itu harus nilainya 7 teman-teman, kalau misalkan di bawahnya itu atau di atasnya, kalau terlalu apa namanya, misalkan 6 atau 8, itu udah gak bagus, jadi sebisa mungkin katakanlah ya, 6,9 itu gak apa-apa, atau 7,1 itu gak apa-apa, pokoknya pH-nya paling sempurna itu 7 teman-teman, itu airnya itu udah keren banget, nah biasanya pH itu sangat rendah ketika pagi hari, ya, sama sore hari, kalau sore sampai malam sampai pagi, itu pH-nya pasti turun teman-teman, karena aktivitas mikroorganisme dan juga alga dan ikan itu ikan itu sendiri yang menyerap apa namanya, oksigen yang ada di dalam air nah, yang paling gampang supaya pH itu netral, teman-teman terus kocor dengan air, jadi kondisi atau apa namanya, bentuk kolam itu sangat berpengaruh, ya, kalau misalkan teman-teman itu kolamnya itu berbentuk tabung, ya, yang bulat, terus yang bawah itu mengkucut seperti ini nah, pastikan itu benar-benar kotorannya, ya, setiap pagi, sama setiap sore, itu benar-benar dikuras bersih, teman-teman maksudnya kotoran dan endah apanya, ya, entah itu kotoran ikannya, terus lumpurnya, alganya, pokoknya dikeluarin itu kan paling gampang, ya, kalau misalkan medianya, teman-teman itu kerucut gitu, ya, jadi kotorannya ngumpul di tengah nah, kalau misalkan teman-teman kolamnya itu biasa, konfesional, atau kotak gitu, ya, kotak nah, kalau misalkan kotak memanjang, itu keren, teman-teman soalnya alirannya dibikin seperti sungai, jadi, misalkan masuknya itu ngerojok dari sini, gitu, ya ngerojok, gitu, nah, nanti kan keluarnya di sini, nah, itu semakin panjang, semakin bagus kalau semakin luas, semakin susah, teman-teman ngerojoknya cuma di sini, airnya mulek, jadi kotorannya itu tetap mulek gitu, teman-teman tapi itu pun sudah bisa meniterakan pH-nya, teman-teman tapi, kalau misalkan kolamnya itu parit, semacam parit, ya, panjang, terus airnya itu besar dari sini itu gampang banget, teman-teman untuk meniterakan itu, menggunakan kocoran air itu aja, teman-teman nah, pH ini sebenarnya bisa juga pakai cahaya matahari jadi, ketika pagi, menjelang siang, menjelang sore, selama cahaya matahari itu full, simat maka kan alga, itu kan terus berfotosintesis, ya, menghasilkan oksigen, mengurangi karbon dioksida itu pH-nya, kalau teman-teman cek, pasti naik, pasti bagus nah, saat itu gas pakanya, gitu, teman-teman itu yang pH-nya, ya, teman-teman, ya kalau ikannya, teman-teman, itu semakin banyak, maka kotoran ikan semakin banyak pH cepat turun kalau pH cepat turun, nanti pertumbuhan ikan akan lebih lambat gitu, oke selamat menikmati